Pada sindiran sindirun so mengabarkan Modiar serang ahok Andri salah manuver berakibat fatal Bagai gol bunuh diri dan jadi bulian netizen hadoh Masih tentang Andri Rosiade Sekarang kita bicara dari sudut pandang politik Pasca pengerebekan PSK yang pelundernya termasuk kelas kagap Posisi Andri ini sebenarnya sudah sangat terjepit dan sangat tidak menguntungkan Dari segi citra politik Sebelumnya sudah saya bahas tentang berbagai hukuman yang sudah diterima oleh Andri Pertama dari publik dengan berbagai kecaman dan sentilan Dari Komnas Perempuan, Ombudsman RI, bahkan dari pihak kepolisian Yang kedua dari Parti Gerindra sendiri Ada sentilan dan permintaan maaf dari Parti Gerindra kepada publik Dan berbagai hukuman yang harusnya diterima Dinalar oleh Andri sebagai sebuah peringatan Tetapi sayangnya Andri ini kurang paham nampaknya Entah karena dia memang kurang pengalaman sebagai polisi atau anggota legislatif Atau dia ini terlalu pede saking sombongnya Merasa bahwa dia yang paling hebat Sehingga kode keras dari partai-nya sendiri pun ia abaikan Termasuk kode-kode keras lain dari sesama politisi Gerindra Serunya ketika Parti Gerindra bersuara dengan meminta maaf kepada publik Andri mengerti posisi dan kondisinya Dia harusnya menahan diri Cooling down Jangan kebanyakan gaya mulu Alias jangan menambah buruk situasi Yang sudah buruk bagi dirinya Bahkan saya kira Andri bisa mengadopsi gaya anis Yang ini mingkem dulu Jangan banyak bicara maupun ngetu di medsos Karena sekarang ini adalah saat-saat genting Tunggu dulu proses klarifikasi di internal partainya Yang rencananya akan dilakukan pada Senin Nelusa Tetapi memang si Andri ini orangnya pongah kali ya Bukannya cooling down Dia malah bermanuver lagi Mungkin maksudnya berupaya menjadi korban Playing victim Sayangnya ini adalah langkah yang salah Dan lebih salah lagi ketika Andri memakai ahok Sebagai sasaran upaya playing victim ini Dia pun dengan gegabah menuliskan cutan lewat akun twitter resminya Penggerbekan 26 Januari Saya mulai diserang 4 Februari Setelah mengkritik ahok komisaris rasa dirudih 3 Februari Dan kalau diperhatikan yang menyerang adalah Akun-akun yang diduka pendukung yang bersangkutan Hei Berasa jadi mas Andri sebasir dan oh good Tulis Andri sambil membagikan link berita Tentang ahok dari detik bertajuk pengakuan ahok Soal komisaris rasa dirudih pertamina Dilansir detik menurut Andri Orang-orang yang menduga dia Menjebak PSK mayoritas berasal dari luar Padang dan Sumatera Barat Saya mulai diserang Saya tokan menggerbek tanggal 26 Dan semua masyarakat sampai sekarang di kota Padang Masyarakat kota Padang mendukung Grassroot akar rumput masyarakat mendukung Tindakan saya sampai sekarang Tetapi tiba-tiba dibully dan dimagi diwujud oleh orang-orang yang mayoritas Bukan orang Sumatera Barat Dan itu terjadi setelah saya mengkritik si Pak Ahok di komisi A6 Patut diduga Ucap Andri Bahkan Andri menyebut akun-akun yang mengkritiknya Tergolong influencer terkemoga Sontak saja cuitan Andri ini mendapatkan bulian para netizen Pasalnya apa yang dituduhkan Andri memang salah Misalnya ditujukan oleh akun Edmurtadawan Bahwa yang mengkritik Andri adalah politisi PKS Mardani Alisera Ini pendukung Ahok Tulis Murtadan Hmm Dan Bogis Bohong ah Dan sejak posting video itu Kok Andri diserang Ini segelintri bukti Masih banyak TL atau timeline sendiri bercerakan kok Tulis akun Edkizar Sambil menyertakan screenshot komentar para netizen Netizen lain menyindir bahwa Andri sedang mencari dukungan dari Anis Tahu posisinya salah Tidak jadi somasi ke hotelnya Padahal ditunggu pihak hotelnya Dan siap buka-bukaan CCTV Ternyata ciut nyalinya Andri ya Di Maklumi Di DPR masih junior Masih anak kemarin sore Duduk di kursi DPR Belum benar sudah bertingkah Tulis Salma Breer Menyindir Andri dengan telak Cie-cie Mintra backup gak bener nih Salahnya Ahok lagi Bukannya belosukan situ Cari PSK sudah Sejak Desember 2019 Terus yang satu ini Fan Ahok juga ya Tulis Swijeri Sambil mengunggah screenshot Tifatul Sembiring Dan banyak lagi Bulian netizen yang sangat telak dan menohok Karena memang yang mengecam dan mengkritik penggeribatan yang dilakukan oleh Andri Datangnya dari segala sisi Bahkan rekan politik satu partainya pun ikut mengkritik Makanya saya bilang bahwa Andri telah melakukan manuver yang sangat salah dari segi politis Menarik Ahok dan Anis ke masalah ini Sama dengan bunuh diri Menembak sendiri Tidak ada hubungannya dengan pilkada DKI Itu sudah jadi masa lalu Ini adalah kecerobohan yang dilakukan oleh Andri sendiri Oh, one eight Berani menggrebek ya Berani menanggung reaksi Dan konsekuensinya Kalau bawa-bawa Ahok dan Anis Malah Andri terlihat seperti seorang pecundang Ketimbang seorang anggota Dewan Sekian dulu dari Kura-Kura Dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur Terima kasih